Nah tuh aku paling suka duduk disini nih Duduk disini terus viewnya cakep banget Coba liat viewnya Udah kan duduk Hai Masuk 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 Tutup pintunya ya Gitu dong Selamat datang teman-teman di Rumah Yominay Apartment Yominay Nah teman-teman karena banyak banget yang request Pingin aku bikin Room tour gitu kan ya apartemen kita Dan oke Let's do it right so welcome Nah jadi dari pintu masuk Tadi teman-teman tau pintunya itu kita langsung Ke dapur So ini dapunnya kita Ukurannya sih lumayan besar ya Untuk apartemen di Vancouver Kasih liat sedikit ya teman-teman ini kulkas kita Aku seneng banget kulkasnya lumayan besar Dulu kulkas kita tuh kecil banget Tapi sekarang Dapat yang gede tuh happy nya Baru biasa Nah isinya Freezer nya Nah jadi banyak banget barang-barang Indonesia Yang aku taruh di freezer Supaya tujuannya biar gak cepet rusak Jadi ini teman-teman liat daun singkong Tempe Oke lanjut teman-teman Nah ini banyak banget lemarinya yang ada di dapur ini Makanya aku suka banget dapurnya Ini kita taruh untuk semua gelas-gelas Gelas minum biasa, gelas wine, gelas alkohol dan segala macemnya Kita penggemar Marie Kondo banget teman-teman Jadi liat ya semuanya organize Jadi sendok, garpu, terus pisau, terus sendok kecil semuanya di organize dengan baik Terus ini Terus ini Ini krimsi-krimsi orang Jerman bilang Jadi ini buat lap-lap gitu Terus ini tupperware Terus yang disini Ini makin lagi jadi krimsi-krimsi nya Yang patuhnya semua buat masak Taruh tanen segala macem Oke Ya microwave Sebelah sini ini untuk piring Jadi berbagai macam piring dan mangkuk Kita taruhnya disini Bisa diliat Nah ini buat kayak bumbu-bumbuan Terus minyak dan segala macem Oke Nah ini ini buat security teman-teman Jadi tempat pisaunya kita pakai yang kayak gini Jadi tinggal ditancep doang Jadi kalau butuh pisau tinggal ngambil kan Udah lama sih kayaknya ya Tempornya Tapi ya masih berfungsi Yang paling aku suka ini dengan gaya rumah barat Itu selalu ada ininya nih E-ringnya gitu Jadi Kalau masak Nah jadi kalau masak teman-teman Jadi biar nggak bau seisi rumah itu Ini dihidupin Nah itu juga bakal ngisap semua Uap-uapnya gitu Nah Terus ini oven kita besar juga Love it Kita sih jarang pakai Tapi ya untuk hal-hal tertentu Berguna Nah Ini part Dari dapur yang aku paling suka Ini adalah Island Kalau Inggrisnya sih katanya island gitu ya Pulau Jadi ada Jadi aku suka banget Karena ini bisa berguna Untuk masak Dan juga sebagai bar Jadi untuk bagian sini ini bisa dijadikan bar Dan ini nih teman-teman Wasafelnya itu bagus banget Karena dia dalam Jadi nggak kayak wasafel Di Eropa Ininya Nggak terlalu dalam gitu Ininya Singnya Bisa ditarik Gitu kan Terus Kalau dipencet Nah Jadi ngebersihnya nih ya Jadi ngebersihnya juga gampang teman-teman So? Oke itu dia dapur aku Dapurnya si Mbak Mawar Dan selanjutnya Sini aku mau ngunjukin Sebentar doang ya Jadi nggak banyak banget ngeliatin ya Ini pantry kita teman-teman Pantry slash storage slash everything Jadi Ini lumayan organize juga Terus Nah Udah dari pantry Next door Ini adalah Gas room Not the gas room Toilet gas Toilet gas Nah ini teman-teman Lihat Simple banget Tapi bathtubnya ada disini Ya Right Oke Terus aku suka banget ini nih kacanya teman-teman Karena framenya cakep banget Makanya Nah ini nih udah dibawaan dari yang punya rumah Ini ruang makan kita Jadi Nyatu sama ruang tamu Jadi lebih besar aja gitu kan Kalau ada sekatnya jadi kesannya kecil Nah jadi disini tempat makan kita Dan Miat saya makan teman aku Pasti teman-teman familiar banget kan Karena Kalau nonton vlognya Binek Tau Aku sama teman-teman Makannya di mana Jadi nah Meja ini tuh Kita suka banget Karena ini bisa di extend Kalau dibuka Jadi besar lebih besar Nah ini unik banget nih teman-teman Kita jamnya ada tiga nih Kalau yang kiri nih jamnya Kanada Terus yang ini jam orang tuanya Basti Ini di Salzburg Dan ini jam orang tua aku di Kalimantan Timur Kita juga sering bingung sih teman-teman Cuman kalau dilihat sambil mikir Masih gak ngeh Nah ini foto-foto kita Ini biaya belakang secret room Sebelah sini Wah kacanya gede banget nih teman-teman ya Kalau dibeser Sebenernya ini adalah tempat mencuci Jadi ini mesin cuci kita Aku suka banget konsepnya Smart banget Kalau kebuka kedengeran mesin cucinya Tapi kalau ditutup gak kedengeran sama sekali Oh ini udah selesai Jadi ini buat ikan air Nah ini nyucinya yang bawah Ngeringinya yang atas Udah Jadi kalau udah selesai nyuci Kita tutup Tuh kan Gak keliatan Jadi cakep lagi Alrighty Nah ini gambarnya downtown Jadi kota kita Jadi ini wilayah downtown teman-teman Terus kita itu tinggal disini Ini apartemen kita Nah ini bearah living room yang aku juga suka Jadi aku coba gayanya lebih simple Tapi oke Nah ini tempat aku sama bro Buat enjoy Jadi ini couchnya kita Ini bisa di pulau teman-teman Kalau ini Kalau dibuka keluar Ini banget jadi tempat tidur Keren kan Nah jadi disini biasanya Nah tuh aku paling suka duduk disini nih Jadi hidup disini Terus view nya cakep banget Coba liat view nya Udah kan Terus ke kiri liat view ke kanan liat TV Keren deh Kita suka Nah jadi semua barang-barang ini teman-teman Itu aku yang pilih Karena dulu waktu Masih di Salzburg Itu apartemennya bro Ah No way furniture ya teman-teman All black So let's get to our sleeping room Alexa Turn on the light Okay Good girl So Ya welcome This is our sleeping room guys Dan Ya ada si gajah Ada si babi Jadi gak cuman aku sama si bro doang Nah Biasanya Kalo kita tidur Itu ininya kita turunin Cuman kalo siang gini kan bagus gini ya Kalo malem mau tidur sih kita turunin Jadinya lebih dark Cuman kalo siang udara bagus Wow view nya deh Ini view aku teman-teman kalo bangun tidur Kalo ininya dibuka Okay There is our balcony So this is from our sleeping room So this is my wardrobe Aku yang paling suka disini ya Dengan model apartemennya Kanada itu Pasti namanya lemarinya itu nempel di buildingnya Jadi udah kita gak perlu beli lemari Nih Jadi kalo dibuka kan itu sudah built in Ini bagian ini lemari aku Jadi semua barang-barang aku disini Nah ini kamar mandi kita Jadi kita gak pake bathtub Kita itu pakenya shower Jadi gak ada bathtub Jadi pake shower Tapi kalo untuk ini lebih praktis ya Kalo pagi-pagi Let's go to the balcony Let's see the view from the balcony Jadi ini tinggal dibuka Oh udah kebuka Nah kalo summer Duduk disini nih Check out Bro juga bikin lampu-lampu View dari lantai 22 itu asik banget teman-teman Coba liat ya Bro tolong Tolong di view Nah jadi ini view nya kita Kalo kita lagi duduk di balaponi teman-teman Keren banget Nah ini nih Gedung yang ini nih teman-teman Stop Nih Ini gedung baru dan Ininya arsiteknya keren banget ya Jadi gentungnya kalo dari sini Keliatannya kayak langseng gitu Terus We still have one room left To show you Which is Our working Working room What office Slash Gas room Slash Whatever we want to do about that Kita biasanya sih Naruh di murah disini Kalo gak masuk Gini Nah ini teman-teman Ruang kerja Jadi ini sofa Kalo kita pull out Itu bisa jadi tempat tidur Nah ini Makanya kita bisa jadikan ruang tamu juga Apa sih Kamar tamu Jadi kalo misalnya kita punya Saudara yang lagi berkunjung Atau teman-teman Mereka bisa tinggal bisa nginapnya disini Nah kalo siangnya sih jadi tempat kerjanya sih bro Tuh Kerja dan segala macemnya So guys itu dia tadi apartemennya Binai Nah jadi kalo untuk di Vancouver sendiri Rate-nya apartemen lumayan mahal ya Apalagi kalo tinggal di downtown Kita sendiri bayarnya tuh sekitar 30 juta per bulan Dan nyesek sih ya mungkin Karena memang eh banyak banget gitu Kok gak sayang apa uangnya dikeluarin untuk itu segitu banyak Cuman dealnya sama bro Waktu kita mau cari apartemen Memang di tempat yang gak jauh dari tempat kerjanya bro gitu Karena dia gak mau commute tiap pagi Jadi misalnya kalo kita tinggal di suburb area Itu lebih murah Tapi kan si bro nya harus naik sky trend Dan segala macem Jadi itu akhirnya kita pertimbangkan yaudah deh Kita mau enjoy life juga Jadi ya kita pikir-pikir yaudahlah dia kerja Aku juga kerja It's okay gitu Sebenernya kalo dipikir-pikir Memang sih ngeluarin uang segitu banyak Kenapa gak beli rumah kan Bayangin aja kalo misalnya bayar 30 juta Berarti kan setahunnya berapa 160 juta ya Karena 12 sebulan kan Dan kalo kita tinggal 5 tahun Dikali yang 5 Wah banyak lah gitu kan Nah cuman rumah disini juga gak murah temen-temen gitu Jadi kalo mau beli rumah juga Untuk 1 Untuk 10 miliar Itu tuh masih gak dapat yang bagus Jadi rumah disini harganya ngeri banget gitu Jadi akhirnya Ya udah deh kita mikir Karena alasan yang lain juga Kita tuh gak tau kalo kita emang bakal tinggal disini Untuk berapa lama Atau kita bakal balik lagi ke Eropa Atau mungkin kita mau pindah ke tempat yang lain gitu kan Nah jadinya aku mau tusin sama bro yaudah deh Kita nyewa aja Nah enaknya lagi tuh temen-temen Jadi kalo apartemen-apartemen di Vancouver sendiri Kalo Danton dia tuh ada concierge Dia tuh sejenis orang yang ngejagain building gitu Jadi kayak maintenance person Nah kan kalo di Eropa apartemen tuh gak ada kayak gitu Jadi masuk ke ruang sendiri Nah kalo kita sih ada lobbynya Terus kita juga amenitisnya itu Kita punya pool Kolam renang Terus kita juga punya beer pool Kita punya fitness Terus kita punya sauna Itu yang bener-bener bikin kita kayak wow Jadi kayak berasa tinggal di hotel gitu Nah jadi ini ukurannya untuk apartemen di Vancouver temen-temen itu gede Untuk dua tempat Dua kamar tidur sama dua toilet Karena banyak sih apartemen yang baru dibikin Tapi ukurannya semakin menyusut Semakin kecil dan semakin kecil Nah kita bersyukur banget tempat-tempat ini Jadi gak new building banget juga Tapi setengahnya stasinya bagus Dan juga maintenance-nya juga oke gitu Jadi kita juga happy Thank you guys for watching And see you in the next video Dan semoga semua keadaan ini segera berlalu Jadi aku bisa invite temen-temen aku Buat makan-makan lagi di tempat kita Oke? See you next time Bye 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 bye